Hai semua jadi hari ini aku mau tutup sedikit tutorial ya amatiran banget sih masih amatir tapi aku hobi aja pakai makeup jadi aku kadang bisa pakai makeup tapi aku nggak kemana-mana gitu disini aku pengen kasih tunjuk gimana aku makeup yang biasa aku mainin gitu nah gue ini make sure dulu muka kalian udah bersih udah kalian cuci dan segala macem udah nggak nggak ada kotoran lagi tadi aku udah pakein kode make sure pakai nih karena aku pakai ini buat tinggal ga sih keadaan jadi kayak cleansing facial cleansing wipes gitu lah ini normal tuh ini skin kayak gini aku bisa gini doang buat make sure dia tetap tuh udah oke gitu loh nggak ada kotoran lagi gitu ini bener-bener berat-berat besokku mau aja belipat banget sih tuh muka tambah makeup lah ya intinya gitu well nggak terlalu berlihat tapi masih ada gitu jadi make sure mukanya udah bener-bener bersih banget next up aku akan pakai beauty water untuk apa biar 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 kayaknya makeupnya lebih oke aja gitu tapi emang aku suka aja pakai ini kayak lebih seger aja aku pakai Avenge thermal spray model kadang kalau ini habis aku juga kadang pakai Evian untuk harga Evian lebih murah daripada Avenge cuman untuk kecocokan aku lebih cocok ini well kita sempertin aja langsung ke muka kayak gitu pastiin mukanya udah udah kena semua nggak perlu banyak-banyak ya penting udah kena semua sampai menunggu ini kering bisa ditetap aja dulu tadi sih biasanya aku habis cuci muka pakai facial wash aku akan pakai toner terus aku pakai moisturizer moisturizer biasa kadang aku pakai moisturizer itu embryo lois karena lagi abis aku tadi pakai natrap jadi apapun moisturizer yang kalian punya pakai aja gitu s-log itu cocok buat kalian ini udah di jadi aku tadi eh apa ini pakai facial wash ya aku pakai Senka yang warna biru tuh bisa pakai apa eh apa yang namanya cetapil tapi karena lagi pengen pakai Senka aja next step aku pakai primer dari makeup forever primer kecintaan aku entah dari kapan tahu aku nggak tahu deh dari kapan tahu aku suka banget maksudnya dia tuh emang harganya kayak lumayan mahal gitu menurut aku untuk sekedar primer sekecil ini itu awet banget aku sukanya dia awet nah ini aku pakai ini aku ambil sedikit aja seginilah terus aku apply-in di muka tinggal kita ratain aja next step nya langsung masuk ke part yang bener-bener paling gak bisa di kupain adalah pake foundation aku pakai AHA ALFA AHA ALFA royal populace foundation yang shade fairy ini kecintaan aku bang apply aja ke muka tibis 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 padahal banyak buang telah sampai ketik ke pakwa kita apply ke semua muka leher sedikit karena nanti juga sisanya akan aku ambil dari buat leher gitu oke karena ada kotor banget terus kita mulai keluar lah mulai ngeratain ini aku pakai blush nya dari made for makeup di kawasan ini kecil gitu lah ini penting di tap tap aja ini suka-suka aku sih tapi jangan digeser lah intinya kalau pelajaran aku itu itu dulu waktu aku makeup kelas itu jangan digeser karena emang ngaru banget sih gak ngeser atau gak ngeser itu gila berikutnya aku akan pake si concealer jadi ini udah abis aku sayang banget sih sama dia concealer aku itu dari Maybelline fit me Maybelline Maybelline fit me aku pake yang shit sam aku udah pernah pake juga yang Maybelline tapi yang eh ceriwa itu juga bagus ya terus aku nain aku stepin disini oke ya disini sama sih di beberapa titik yang ada bukas secara matanku oke ntar ya 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 kita akan ratak ini kalian boleh mulai dari mana aja sih coba kita mulai dari ini jadi tadi tuh aku juga sebagai highlight sih concealernya ini tuh disini tuh ada highlight tapi aku gak aku pake pake contournya aja ini dari mineral botanica nanti awet jadi aku ngapain banyak-banyak gitu ini aku taruh di edong karena edongku gak terlalu lancong yatch terus aku taruh disini ee 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 ini lagi guys ditap-tap lagi tapi jangan digeser lancong it's done for contour terus kita lanjut ke step berikutnya step berikutnya apa? biasanya aku akan langsung lanjut ke powder ini aku pake powder chanel yang natural finish loose powder ini udah mau abis kecintaan aku banget emang si harganya agak lumayan tapi menurut aku emang worth it lama aku udah pake pengusaha 1 tahunan kayaknya tenang dulu expire ini aku akan tetap-tap di di bawah mata terus ya cacadol aja terus ya cacadol aja ini aku akan ngebaking muka aku ngebaking tuh apakah? ngebaking guys itu kalo di kue tuh kayak mau bak iya pokoknya istilahnya baking lah kalo dunia udah kayak lenong kan pakenya tipis-tipis aja padahal itu banyak kayak udahlah pokoknya segitulah ya ini aku suka banget dia menurut aku the best loose powder ever yang pernah ada kalo untuk lokal punya aku saranin punya si BLP itu dia bagus sih tapi menurut aku emang lebih bagus channel ya maksudnya untuk produk lokal ya nah selagi selagi ini tuh didiemin dibaking jadi kalo dibaking tuh didiemin gitu aku akan langsung ke step alis kalo kalian lihat alis aku tuh sebenernya masih banyak bukan masih banyak banyak gitu bukan yang alis-alis gundul gitu tapi akan aku tetep pakein alis why not kayak setengah-setengah kan ya ini aku akan rapiin dulu alisnya si aku merantakan ini kalo kalian lihat masih banyak alisnya dirapi-rapiin dulu tapi aku males terus aku akan bikin bingkainya dulu pake ini kalian pasti tau itu viva viva pensil alis kebanggaan semua orang ini kaca yang lebih deket buat bikin bingkainya bikinnya sama aja sih tapi kayaknya sama aja sih gak tau siapa yang dulu kalo dibilang pake alis tuh kayak butuh waktu lama banget gitu nah itu tuh gak berlaku di aku aku tuh bikin alis bisa lama juga gak i mean like ee guys berita guru karena tadi tuh bener-bener aku ternyata gak ke record yang aku pake alis jadi ternyata tuh pake alis ini aku pake alis ini dulu ini aku bikin bingkainya pake si ee apa namanya si viva ini aku bingkain gitu atasnya eh bawahnya sama atasnya udah aku bingkain ini juga aku bingkain aku kasih bingkai gitu atasnya kira-kira gini lah ya tadi aduh terus aku isi dalamnya pake ini pake si namir beauty ini terus aku ple 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 gitu sampe full sampe dia bener-bener rata terus aku pakein brushnya gini ini aku pakein brushnya gini gitu terus aku pakein brow maskeranya ya dari Maybelline jadi ini 03 lah buat alis dan alis itu adik kakak dia bukan kembaran jadi kalian berharap sama gitu nah well habis itu alisnya udah udah terus terus kita lanjut ke aku akan meng-concealer alisnya biar dia lebih oke ini sebenernya kalo aku kerja step ini akan aku skip karena gak penting penting sih maksudnya gak penting buang waktu kalo buat aku kerja ini gunanya buat apa? biar bikin alisnya terlalu lebih presisi ya 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 masih dalam proses baking aku akan next ke step berikutnya aku pake palette dari The Knits yang pro color X Tasha Parasha ini aku akan pake buat eyeshadow biar lebih oke kita akan pake yang ini sedikit ini sih aku tuh kayak gak kemana-mana tapi aku pengen makeup aja ya karena kayak gak ada kerjaan karena kayak gak ada kerjaan ini ada sih tapi aku emang lebih makeup walaupun gak kemana-mana oke ini aku pake palette nya Tasha Parasha X Focalor X Focalor The Knits namanya itu udah hancur guys yang ininya sebul banget tapi yaudahlah ya kayaknya kebanting warna apa aku gak tau sih terus aku akan pake warna basicnya dulu aku pake warnanya nih itu sebenernya buat contour deh tapi aku kayak pake aja buat base matanya biasanya aku apply ke seluruh oh apa kelopak aku ini pake warna apa tapi kayak lagi pengen pake warnanya gak bisa aku pake kemana-mana aku kayak gak kepede gitu aku pake ini deh ini apa dipake tangan aja namanya Glam Army warnanya ush 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 ujuk ujuk gitu loh ini ujungnya aku akan kasih warna pack strip gelap gitu yang warnanya nih di ujung-ujungnya lokal just gonna aku sih luar aku 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 kasih warna coklat ya di bawahnya Setelah mencoba warna yang menurut aku wow amazing Aku akan menambah lagi dengan warna yang sedikit amazing Warna ungu Buat apa, ini apa-apa, buat keseluruhannya Oke kita next, kita akan hapus bedaknya akan hapus Berikutnya aku akan pakai contour Dari makeover Berikutnya Aku pakai blush onnya dari The Nits yang Yang tadi udah terbuyur-buyur guys Terus sedih aku terbiang Terus aku terpipin Next, ke stack Udah mau stack-stack terakhir Aku pakai ini dulu Best lip Ini dari Next, aku akan pakai lipstick Ini aku pakai dua lip Aku gabungin Ini dari Gubang 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 Ini local lipstick Aku pakai dari Named Beauty lagi Jadi kemarin aku tuh sempet beli Named Beauty Ini aku pakai ini di tengahnya aja Di situ Aku nggak pakai eyeliner Bener Karena aku nggak suka Aku akan pakai sarung geli mata Ini dari Let's go I love scotty access Kita simprot lagi Nih Aku pakai dari Studio Tropic yang Dream Shutter Ini yang tetap ter-makeup ya Siap Jadi guys Aku akan Nyatok rambut aku dulu sedikit Dan Ganti baju kali ya Biar lebih bagus Dan I'll be back Selamat tinggi ya Pas aku lagi nyatok Tadi aku lupa Kalau aku lupa pakai highlighter Ini aku pakai highlighter dari Ini namanya Master Chrome-nya Maybelline lagi Nih Aku pakai itu aja Terus aku akan Tep sedikit disini So ini hasil makeup aku tadi PPK bulit banget ya Ada kayak bapong Tapi it's okay lah ya Thank you for watching my video Dan Mohon maaf kalo Aku masih amatiran banget Dalam makeup tutorial Dan dalam per videoan Tapi I try my best So thank you for watching And I I'll see you on my next video Thank you guys Bye Bye